hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan cipul dragon kali ini shottingnya dibelakang bengkel hahaha yang ada kamar mandinya ada wisainya lengkap dah bawahnya di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai adapter adapter buat wheel cooler pastinya nah seperti apa penampakannya ayo Mari kita simak mas bro oke mas bro di kesempatan kali ini aku udah menyediakan buat adapter wheel coolernya mungkin buat mas bro yang pengen pesen langsung ya silahkan di cek link deskripsinya aja ini link adapter link adapter adapter wheel cooler yang versi selang nih selang ya bentuknya itu imut-imut seperti ini nih yang versi selang sedangkan ini versi baut banjo atau yang disebut juga dengan nepel rem ya nepel baut rem ini bisa mengaplikasikan seperti ini nah bagaimana cara pemasangannya Bos Oke lanjut nah disini aku udah sediain wheel cooler dari Suzuki Satria FU karbomasro bukan yang injeksi ya kalau injeksi udah pakai radiator kalau yang karbomasi menggunakan wheel cooler sebenarnya si wheel cooler nya itu bebas mas bro tapi saya buatin khusus buat wheel cooler dari Suzuki Satria FU pemasangannya cukup mudah ini menggunakan ring ring yang udah disediakan udah satu set khusus si mas bro biar enggak pocor gitu ya saat pemasangan apa masalahnya seperti ini cukup dipelintir aja nanti bisa jadinya seperti ini dan disini bisa disambungin dengan apa namanya selang rem yo selang rem itu cakram bisa juga masro ataupun nepel yang lainnya yang sekiranya bisa menggunakan baut m10 ini baut m10 banjo buat rem cakram Hai nah sedangkannya satunya lagi itu versi selang benar seperti ini Hai tuh kan cakep ini materialnya dari aluminium sebenarnya sih bisa menggunakan material kuningan akan tetapi dengan harga yang berbeda pastinya nah udah cakep banget ya ini apa gunanya ring masbro gunanya ring itu biar semakin mampat ketika kita mengencangkan bohu tersebut ya karena walaupun presisi tapi biasanya menggunakan ring itu akan menjadi lebih mampat untuk olinya kalau semisal masih rembes bisa dikasih dengan apa siltyp yo siltyp itu yang buat keran air yo bisa banget mas bro nah seperti ini jadinya Oh iya aku belum itu apa namanya eh gambaran-gambaran Hai ini yang disini aku kasih contoh buat banjonya sebenarnya sih ini banjo buat double di sio ini karena lubangnya dua ini double-disk masro tuh tuh nih buat double-disk tapi biasanya buat banjonya itu pendek masro palingnya segini ya karena buat single-disk ini buat double-disk hanya sebagai contoh semata jadi sini kasih ring kemudian kasih baut kemudian disikasih ring lagi baru dipasangin disini ini begitu masro nah udah cakep banget kan ini sebagai contoh semata karena ini adanya bautnya panjang ya nah ibarnya nanti jadinya seperti ini bebas sih sebenarnya mau pakai ring kuningan bisa ring yang stainless steel kayak gini juga bisa itu bebas masro nah sementara untuk pemasangan daripada selang itu gimana bos nih seperti ini ini ada terbuat selang ini sebagai contoh saja ini saya apa namanya baru beli yang buat bensin sebenarnya dari apa namanya selang pompa itu pompa sepeda bisa juga masro pakai itu nah ini saya contohin aja sebagai sampel menggunakan selang bensin ya menggunakan selang bensin jadinya seperti ini nanti disini bisa diklaim nih buat sobat biar enggak bocor gitu olinya Oke masro eh seperti itu ya untuk adapternya mungkin masro yang membutuhkan adapter seperti ini buat motor kosa yang masro bisa langsung cek link deskripsi saja untuk pemesanan ataupun ordernya bisa satu pakai dengan oil cooler ataupun hanya sebagai ataupun adapternya saja ataupun adapter yang ini bisa juga ataupun adapter yang pakai baut seperti ini juga bisa ataupun hanya ringnya saja bisa juga order silahkan Oh untuk harganya sendiri jadi saya belum bisa memastikan nantilah tergantung teman-teman pada jualnya berapa ya takutnya kemuran ataupun kemahalan nantikan enggak enak sendiri mending cek pasaran aja nanti harga bisa digoyang tenang saja masro Oke buat masro yang penasaran pengen order silahkan cek link deskripsi saja fungsi dari oil cooler itu apa sih nah fungsi dari oil cooler itu adalah untuk meninginkan oli masro mungkin buat masro yang motornya udah purapan lebih jahat daripada standarnya sobat itu bisa menggunakan yang namanya oil cooler biar pendinginan oli pada mesin sobat itu terjaga dan lebih adem pastinya karena faktor sudah diporap ya biasanya kalau war api tuh mesinnya itu lebih panas masro maka dari itu untuk mendinginkan biar terasa seperti standar sobat itu bisa menggunakan oil cooler terserah simo menggunakan oil cooler dari motor apa yang penting oil cooler ya bisa kadang-kadang sih ada ya gitu oil cooler yang custom dari radiator dibikin oil cooler ada juga kemudian oil cooler yang original ada juga ada yang segini lebarnya ada yang segini ada yang gede banget itu bebas sih masa selera semua itu dan tentunya berdampak yang berbeda juga terhadap mesin sobat semakin besar oil cooler dari mesin sobat itu akan menjadi lebih adem dan pastinya ada pertimbangan yang lainnya itu terutama adalah faktor penampilan ya kalau terlalu gede oil coolernya tentunya penampilannya kurang gimana gitu terkecuali kalau motor sobat itu buat balapan only mau oil cooler segede apapun enggak masalah begitu ya dan tentunya mempertimbangkan terhadap bobot mesin ataupun kendaraan yang mau digunakan untuk balapan tersebut oke sekiranya seperti itu aja untuk hanya sekedar memperkenalkan terkait dengan adapter oil coolernya thank you banget mas bro yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video tentang adapter oil cooler thank you buat semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo selamat menikmati